Intro Pemirsa guna percepatan pemulihan pariwisata yang lesu akibat terdampak pandemi COVID-19 hingga pengembangan destinasi geopark di Kassel Dinas Pariwisata Provinsi menggelar rapat koordinasi teknis pariwisata di Banjarbaru Rapat koordinasi teknis pariwisata ini dibuka resmi Gubernur Kassel secara simbolis lewat pembecahan balon dengan cara disumpit diwakili asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan bersama Wali Kota Banjarbaru dan Kepala Dinas Pariwisata Kassel Dalam rakor next ini membahas sejumlah strategi serta menjaring masukan dan saran dalam rangka membangkitkan kembali sektor pariwisata yang mati suri akibat terdampak pandemi COVID-19 Selain itu juga membahas rencana pengembangan kawasan geopark yang dicanangkan di beberapa lokasi seperti di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Sarifuddin kawasan geopark ini merupakan salah satu upaya pengembangan destinasi wisata yang sangat potensial apalagi di Kalimantan Selatan memiliki struktur batuan yang tidak dimiliki dan ditemukan di daerah lainnya Terlebih saat ini kawasan geopark Kassel telah mendapatkan sertifikat skala nasional sehingga dengan pengembangan yang dilakukan diharapkan bisa mendapatkan pengakuan secara internasional oleh UNESCO Untuk geopark ini kita tahun 2018 itu sudah mendapatkan sertifikat skala nasional Nah ke depan kita ingin meningkatkan dari stasional ini tahun 2022 nanti tahun depan itu kita meningkatkan harapan kita geopark ini mendapat pengakuan dari UNESCO makanya dari sekarang kita melibatkan dari UPN Yogyakarta karena di UPN ini banyak para karya-karya geopark ini berhasil berkaitan dengan UPN Yogyakarta berkaitan sama dalam mengembangkan hatinya geopark yang ada di Kalimantan Selatan Sementara itu mewakili Gubernur Kassel asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Saiful Asharim mengharapkan lewat rakornis ini bisa menghasilkan sejumlah terobosan dan inovasi agar sektor pariwisata bisa bangkit kembali Karena pariwisata yang di tengah pandemi ke-19 ini tentunya mengalami kelesuan dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan rakornis yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kalimantan-Kalimantan dan Dinas Pariwisata Kuwaitan Kota Sekarang Selatan tentunya bisa memberikan solusi dan terobosan-terobosan terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan untuk pengembangan pariwisata di masa depan Pengembangan kawasan geopark menjadi penting dilakukan selain melihat potensinya yang sangat besar juga menjadi bagian dalam melestarikan lingkungan dengan mengedukasi masyarakat di sekitar kawasan geopark Erwin Yudhanwari, Banjar TV Berani? Selanjutnya bapak-bapak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!